Oke guys, ini cara add link device-nya yang ada di rumah kita ya, ya contohnya seperti saklar ini nih, switch kita, switch touch tugging ya, nanti kan kita udah aktif nih, gateway dan kameranya nih, setelah itu nanti masuk ke device ya, device, terus add link tambah pojok kanan atas ya, setelah itu tinggal kita nyari perangkatnya kan kita penambahnya untuk di switch ya, nah disini kita biasa pakai yang 2Y switch ini ya, oh yang ini, 2Y switch yang ini, nah sebelum kita install add link, kita buka dulu cover switch-nya ini, nah disini ada penguncinya, tinggal ditusuk aja, ya setelah itu baru kita start add link, kamera akan berkedip ya zigbee-nya ini ya, kita mulai set 4 kali, klik, 1, 2, 3, 4, nanti ada indikatornya, biru, dia berkedip, ketika dia masuk gateway akan kedipnya agak lama pas lahir, nah seperti itu, nanti disini juga ada tampilan, terus sama si kamera gateway-nya akan ada voice juga, kalau si switch-nya ini udah masuk ke aplikasi, nah tinggal penamaan aja, penamaan, mau apa aja, mau misalkan, misalkan aja, lampu, teras, klik down, nah setelah itu udah, penggunanya cukup mudah kok, tinggal di klik aja, switch atasnya akan nyala, mati, 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 nah dia akan ada trigger-nya tuh, udah setelah itu, tinggal add device yang ada di rumah kalian, seperti yang lainnya, atau yang controller untuk AC ya, AC juga sama sih, dia juga ada, ada tombol set-nya di badannya, di badannya, di badannya belakangnya, itu mau set, tinggal klik 4 kali, nanti sama seperti yang switch ini ya, sudahnya, udah sih sama aja sih, untuk itu set 4 kali, oke, thank you, terima kasih telah menonton!